Politeknik Negeri Banyuwangi menggelar penyeluhan pemeliharaan manajemen kelayakan usaha sapi potong di Desa Kedung Ringin, Kecamatan Muncar pada Jumat 14 Agustus. Kegiatan tersebut program kemitraan masyarakat yang didanai oleh Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain menggelar penyeluhan, mereka juga menggelar pelatihan pembuatan oreamolisis blok atau UMB kepada 20 peternak sapi yang ada di Desa Kedung Ringin, Kecamatan Muncar. Kegiatan ini untuk meningkatkan bobot badan sapi potong. Ketua Program Kemitraan Masyarakat Asmaul Husnah SPTMM mengatakan, di kalangan peternak sapi sampai saat ini masih minim pemahaman mengenai cara pengemukan ternaknya. Dengan masalah tersebut, para akademisi poliwangi membuat UMB atau yang dikenal dengan tetes. Dalam kegiatan yang dilaksanakan itu tidak hanya penyeluhan dan pelatihan, akan tetapi juga penyerahan bantuan mesin untuk membuat UMB. Semoga bantuan ini bermanfaat dan para peternak bisa meningkatkan sapi potong sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Menurut Asmaul, tingkat kehamilan ternak sapi di Desa Kedung Ringin sangat rendah. Dan itu diduga karena kurangnya nutrisi dan selama ini hanya diberi makanan rumpumputan saja. Agar ternak sapi potong bisa subur, maka perlu ditingkatkan konsentrat dan suplemennya. Penyeluhan dan pelatihan ini dalam rangka program kemitraan masyarakat yang didanai oleh Christech Berry. Jadi memang ada program yang namanya pengabdian kepada masyarakat. Sehingga kita dari kakadungisi diharapkan bisa menyalurkan ilmunya kepada masyarakat. Nah, dari program pengabdian masyarakat ini, maka kita lakukan pengabdian di Desa Kedung Ringin ini, yaitu permasalahan utamanya yang mereka terhadapi itu adalah di bidang kurangnya penggebutan sapi yang dikurang. Sehingga kami berinisiatif untuk melakukan pengabdian dengan cara membuat suplemen sapi, yaitu urea molansi. Bantuannya kita di sini memberikan yang pertama pelatihan, transfer ilmu dari akademisi ke masyarakat. Kemudian yang kedua, kita berikan alat-alat pencetak UMB untuk memudahkan proses pembuatan UMB. Hanya yang pesertanya yaitu adalah masyarakat peternak sapi potong di Desa Kedung Ringin. Kapan kami kedepannya, masyarakat peternak sapi potong di Desa Kedung Ringin ini bisa lebih produktif lagi dalam hal peternak sapi potong, sehingga populasi sapi potong di sini juga bisa lebih banyak lagi. Dan masyarakat mendapatkan kesejahteraan dari hasil usaha peternak sapi potong. Pesan saya mungkin tadi keluruhan-keluruhan yang ada yaitu adalah di sini pakan yang diberikan masih dalam bentuk murid di bawah saya. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas tanah potong, mengebutkan juga yang namanya mesetrat, kemudian sitopel, sehingga membuat sapi itu bisa lebih cepat dan lebih subur lagi. Karena tadi yang keluruhan-keluruhan yang ada bahwa jarak perkawinan atau kaunting intervalnya atau kepentingannya itu sangat rendah. 10 kali sebutik baru bisa jadi sebenarnya. Padahal yang bagus itu paling enggak 1-2 kali sebutiknya sudah jauh. Itu kemungkinan bisa mencari-cari kurangnya risi yang ada pada satunya. Sehingga satunya berlanjut berlanjut. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.